Pemirsa 4 orang remaja kelas 9 Madasa Sania asal Katapa Kabupaten Bandung Terseret ombak ketika tengah berenang di bibir pantai Pangandaran Kamis Pagi Satu diantaranya yang bernama Hafidz Arafi Musafa Musafa maksud kami ditemukan meninggal dunia Sementara tiga lainnya berhasil selamat Isak tangis keluarga pun pecah saat jenazah Hafidz tiba di rumah duka Inilah detik-detik ditemukannya jenazah Hafidz Arafi Musafa Remaja berusia 15 tahun asal kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Jawa Barat Yang meninggal dunia usai terseret ombak di pantai Pangandaran Kamis Pagi Diketahui Hafidz tengah melakukan kegiatan studitor bersama rombongan sekolahnya di pantai Pangandaran Namun musibah kemudian terjadi ketika Hafidz dan teman-temannya berenang di bibir pantai Dimana ombak besar tiba-tiba datang dan menyeret mereka ke tengah laut Total empat orang dinyatakan hilang dalam peristiwa ini Keluarga Hafidz sendiri mendapatkan kabar bahwa Hafidz dan tiga temannya terseret ombak pada pukul 10 pagi Namun tak berserang lama tiga korban lainnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat Tetapi Hafidz kemudian ditemukan tak bernyawa beberapa jam kemudian Nisak tangis keluarga pun pecah saat jenazah tiba di rumah duka di kampung Mulyasari Desa Gandasari Katapang Kabupaten Bandung Keluarga korban tak mampu menahan air mata mereka untuk melepas kepergian salah satu anggota keluarganya Rencananya jenazah Hafidz akan dikebumikan di pemakaman keluarganya di kampung Kebonjerug Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Iwana Kurniawan, Bandung TV